Halo semuanya sempatnya kamu Gak cocok bang Gak cocok Gak cocok bang Bilang kayak melodi aja Yang kayak dulu Halo semuanya selamat malam Gak enggak anjing Gua mending input sana kayak Halo semuanya selamat malam Malam bang Malam kak Anjing malam bang Siap legu Jangan pikir Jijik gua Jijik gua Jijik kerape Malam kak Yang biasa aja yang biasa Oh yaudah yang biasa ya Ayo guys Jadi kan tau kan nih kita Malam ini mau free talk nih Mau bahas apaan tau kan yang Judulnya tuh The Pengumuman Sebenernya itu judulnya Desyukuran kan Cuma ditumpuk Jadi pengumuman karena Biar gak inilah Biar tidak Menuai kontroversi gitu Kan udah pada baca kan Disitu tuh Di pengumumannya Pelanggaran Golden Rose Eh pelanggaran Golden Rose Berujung Tragis Pake tanda seru gitu Nah Berhubung lagi ada Berita rame juga Pada diangkat ke TV lah Terus Sampai Apa sih Seleb tweet Seleb tweet Ikutan ngegoreng juga gitu Kayak bukan kita-kitalah Nah pasti Ini berita Anget banget kan Apalagi Pas gua liat tuh Si seleb tweetnya juga Kayak pernah di DM Sama si Yah itulah Kita boleh nyebut merek kan Ya gak Kali Bentar Toko gua mati Aduh Jadi Kita langsung aja nih ya Kepembahasan utamanya Soal Ini nih yang mau gua angkat tuh Soal Golden Rose-nya Ya kalo ngomongin Golden Rose-nya Emang gak bakal beres-beres Cuma Lebih ke poin-poin di Golden Eh poin utama di Golden Rose Terus Kecewaan fans Terus apakah Kita boleh gak sih gitu Ngegoreng drama yang saat ini ada tuh gitu Itu sih Itu yang mau Gua angkat malam ini Mungkin kalo dari gua ya Kalo dari gua duluan Gue gak mau duluan sih ngomongnya Gua pengen kalian dulu yang duluan Yuk siapa dulu yuk Yang mau speak up Semalem siapa nih yang mau speak up Malem kemarin Ada tuh Akmal ya Akmal ya Mau ngomong Akmal tuh Yang paling atas Bukan 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 gua Itu si Vian Oh bukan lu Lu kemarin speak up Konjeng buat Gua bilang Buat besok Buat besok Bukan gua Bukan gua Bukan gua Gontok-gotokan udah Gontok-gotokan Iya sih itu Si Vian Siapa tuh namanya Lili Si Vian tuh Si Vian Ah Viannya aja Kagak ada Ah ilang Bocanya kabur Dia itu Perbaikin Kau dulu deh Masa gua mulu Yang lain dong Yang baru-baru Yang baru-baru dong Silahkan Masa Yang tua mulu Ya tua Ya emang tua Pertanyaannya apa tadi Aduh Udah-udah pikun Tadi kan gua bilang Soal Golden Apa sih Poin-poin di Golden Luz tuh Eh apa ya Gimana ya Aduh Soal pengumuman ya Ini dulu deh Apakah Pengumuman Eh Pengumuman Apa sih Pending lu liat Nansaman dulu Ini deh Hukuman dari JOT Kedua member itu Gimana gitu Menurut kalian Apakah worth it Apakah worth it Apakah Tidak worth it Kalo gua Kalo dari gua nih ya Untuk Yang awal tuh Yang awal banget tuh Yang ara Itu worth sih Kalo dari gua Kalo dari gua Eh gak worth Salah Maaf Kenapa Kesatu Araknya Berbohong Bukan siapa-siapa Gitu kan Yang kedua Masa sih Udah fatal banget Gitu Foto di hotel Terus Cuman segitu gitu Hukumannya Dua minggu bukan sih Kemarin tuh Bulan Eh Iya dua minggu Sampai akhir bulan kan Dari pertengahan Terakhir bulan Itu gak worth Kenapa gak worth Ya Ya walaupun Gak ada Inilah Gak ada Apa sih Kan sekarang Gak bisa diturinkan ke akademi ya Tapi ya Masa iya sih Udah melanggar gitu Hukumannya segitu gitu Walaupun sekarang udah didepak sih Udah puas Ya walaupun gak puas-puas amat sih Terus sekarang yang Cika nih Cika dua bulan Kalo kata gue Worth-worth aja sih Karena Lama juga Cuma Apakah dari dua bulan itu Si membernya bakal Ini Bakal Sadar gitu Akan kesalahan dia Atau Ya Bakal memperbaiki semua ini Iya atau gak tuh Ih anjing Ada yang masuk hidung gue Udah tuh Ya ngomong dong Masa gue doang deh kemarin Itu siata tadi mau ngomong Gue ada Gue ada Salam dulu Salam Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Gue Kalo Kalo Ngomongin Soal hukuman ya Bisa dimulai dari yang Alhamdulillah Kalau Alhamdulillah Yang pertama Itu Kalo kata gue Bukan soal Dia Melakukan sesuatu yang fatal Terus Dia harus dihukum gede Bukan Kalo gue sih gak gitu Gue tuh Kayak Ini Lebih kayak gak adil Gitu kan Yang member-member yang Dulu-dulu skandal Hukumannya Lebih kok Karena cuma Dua bulan doang Meskipun Kita Gak tau ya Kita cuma spekulasi-spekulasi Doang Karena bukan jod Gak tau di belakangnya Dikasih Hukuman Selain Dibebas tugaskan Eh bukan Dibebas tugaskan Disuspen selama Dua minggu Terus Bisa aja kan Hukumannya Kayak Gak dapet bonus Atau sesuatu Gitu kan Tapi Ya Gak ini sih Tetap Dua minggu itu Kurang Worth lah Gak layak Dua minggu Mesti ya Harusnya lebih Sama kayak Tanda lepan kemarin Gitu Harus sama Terus Kalo mau Ngomongin Soal yang Sika Gue rasa Ini Gue gak setuju sih Dua bulan itu Kelamaan Pas soalnya Ini Lu tau kan JKT Ya udah Bubar Gitu Kika ini Ibaratnya kan Apa ya Bangun dari awal lah Apa? Iya lagi bangun dari awal lagi lah Ibaratnya Iya Ya kan Lu tau sendiri Kayak Kika Sekarang lagi Gimana kan Gede-gedean lah Kika ini lagi Top banget lah Gitu Dua bulan itu Lu bisa Rugi banyak sih Menurut gue ya Satu bulan itu cukup Karena Cika udah kayaknya Udah miss Banyak event juga Kalo lu liatin Jadi Sebulan misalnya kayak Eventnya itu Dia Bisa skip Ini kan Birthday Itu kan Uang Uang dari birthday t-shirtnya Bisa dijualin Kalo misalnya Cika gak Disuspen Kelamaan Dan Tiket VC yang Auto Sold out Itu kan juga Menguntungkan Bagi JOT Dan Gue Dua bulan ini sih Gak Terlalu Setuju Ya Gak Gak setuju Tapi gue tau Alasan kenapa Dua bulan ini ya Kalo kata gue sih Dua bulan ini JOT itu Pengen kayak Nunjukin gitu loh Ke Kota gitu Kayak Wah Gue nih Tegas loh Gue nih Pengen member ini Berubah gitu Kayak Ya Mengembalikan Trust dari fans lah Tapi ya Gue Kalo kata gue sih Dua bulan Kelamaan Harusnya ya Cuma Akhir September Ya akhir September Udah cukup Kalo kata gue Ayo nih siapa Kalo ada yang Tapi 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 Lu Soal dari Klarifikasinya Lu lebih puas Yang mana Pas arah Atau pas cika nih Lebih puas yang mana Gitu Klarifikasinya Ya Gak usah ditanyain Itu sih Itu Jelas cika lah Itu arah Apa ya Pesannya tuh kayak Dragging gitu Pesannya kayak Bukan gue doang Yang salah Gue gak sesakalah Itu dengan Dia Ini Kita cuma Temenan kok Gak ada hubungan spesial Gitu kan Seakan-akan Dia kayak Ya gue Gak salah-salah banget kok Terus dia bawa-bawa Kayak Aku itu di Hotel Di kamar itu Gak Aku doang Gitu Kalo misalnya Dibandingin sama Cika Dia tuh kayak Ya udah itu Semua itu Kayak Apa ya Kayak Nerima Legowo Gitu lah Ya itu tuh Salah Saya Apalagi Gue lupa Dia gak nulis Akap-akap Tapi ya Aku Aku lagi anjing Gue Sorry 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 Monyet Eh Jadi Ya maaf Tapi Waktu gue liat Apa sih Klarifikasi Cika dia Kayak Apa ya Masih cengengesan Gitu Ya gak tau sih Dia Berusaha Kayak Tetap tersenyum Atau gimana Cuma Kesannya kayak Kok lu Cengengesan sih Gitu Kayak Gak serius Iya kayak Yang gak serius aja Gitu Padahal kan itu emang Sesuatu Yang besar lah Sesuatu yang besar Maksudnya apa Maksudnya apaan ya Kayak Lu Lu tuh Melakukan Kesalahan besar lah Gitu Kok Kok bisa-bisanya Sambil senyum-senyum Padahal kan Ya senyum di awal Terus dia Mengucapkan dengan Slius Ya entahlah Gitu Soalnya Setiap kali gue Ngelakuin kesalahan Atau Tadi aja gue Abis dimarahin Atau Om gue Gitu Gara-gara Something di kandang Yang gue gak Secengengesan sama sekali Gitu Gue klarifikasi Dengan Slius Ya kita kan Emang gak bisa nyamain ya Tapi ya Enggaknya Kalau lu bikin kesalahan Kok Kok kayak gitu gitu Sambil senyum Masih bisa senyum-senyum Dan Kayak gitulah Ya serasa itu Enteng itu masalahnya Padahal kan Iya serasa itu Ya elah Gini doang boy Gitu Mungkin ya Mungkin Mungkin gini gak sih Kan sekarang Banyak akun Wota Atau fans Bukan akun lah Fans peg Sama Ya OA-OA Kayak gitu tuh Langsung mulai Nih gue sekarang Mengawasi member Anu Mengawasi member Anu Mungkin lu gak perlu sih Gak perlu lah Kayak gitu tuh Semakin lu mengawasi Dan semakin member itu Nakal juga Lu Sadar gak sih Kalau lu makin diawasi Dan lu makin di Diapain ya Di Hate sama orang Lu makin nakal Lu gitu gak sih Ya 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 makin nakal member tuh Atau mungkin Dari pihak si cowoknya Bisa juga yang nakal Kenapa Karena merasa ditantang aja Makanya Mending gak usahlah gitu Buat Wota-wota nih Yang megang akun yang kayak gitu Gitu Terus kalian Sok-soan mengawasi Dan membuat itu di story Di status Atau di apapun itu Gue gak nyindir copy idol doang Soalnya di facebook juga Banyak akun-akun Wota Yang kayak gitu Gitu kan Bang 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 Apa ya Yang lain Apa ya Gi Yang lain Curuh ngomong dulu Lu jelasin semua Itu Hah Yang lain Yang lain Gak ngomong Gak ngasih pendapat juga Oh kalau gue jelasin semua Oh yaudah maaf Iya Tapi gue mau ngelanjutin dulu Ngelanjutin dulu Oh iya Udah gak apa-apa Ima Iya Kan kita Kita sendiri Nge-up Nge-up Nge-goreng yang kayak gitu Gak mau JKT bubar kan Karena ya mungkin Bentuk kekecewaan kita Dengan OC kita yang Di depak JOT kemarin Gitu Atau Apalah Ya jangan sampe Ih monyet Semut Tengol Kena kopi gue Lanjut dulu deh Kalian Gue takut kepanjangan Ngomongnya Nah Yang lain dulu Silahkan Enggak lu aja dulu Nge Lu aja dulu Gue gak ada argument Udah lagi Kosok Gue nih Gue Boleh Silahkan Cik cik Ya masuk Ini ngelanjutin omongannya Ata aja Ya silahkan bang Ngelanjutin omongannya Yang dari Ata Ya bang Itu kan Member kan di Di Apa namanya Di hiatusin lah ya Discourse gitu Discourse tuh Emang bener-bener Didiemin doang Atau Emang ikut latihan Tapi gak tampil gitu loh Latihan mah perlu sih Kalau katain gue Iya Latihan Iya kayaknya Bukan Di Disuspen Maksudnya disuspen itu Dalam kayak Perform Kayak ya Kan disitu Di keterangannya Kayak gak ada Nah itu Terus gak ada Kegiatan Kayak live theater Atau apapun Itu di keterangannya Kayak gitu Kalau latihan harus Masa lu dua bulan Butuh kan Lupa lu Nah itu Itu men Yang gue khawatir Ini tuh Maksudnya Dua bulan Dilepasin Balik-balik Udah tumpul Bener 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 Ya Ibaratnya kan Gini aja sih Pisau Dua hari gak di asah Dan gak dipake aja Bisa Tumpul Gitu Anjay Ya Apalagi manusia Iya Ini mah Kalau ngomongin pisau Pengalaman di tempat kerja Gue gitu Anjay Tempat kerja Doang Gila Anjay Tetap Kemarin malem tuh Ada yang pengen gue bahas Soal ini sih Maksudnya Bukan hanya gue bahas Cuman gue senggol juga Soal Fans Maksudnya fans tuh Kan kemarin ada Salah satu temen kita Sebut saja namanya Nopal Dia tuh Kayak ngeluarin Argumen Kalau udahlah Jangan Didlamain terus Kasian Aralnya Kasian Fansnya Pas pada kena mental Gitu kan Gue ngeliat Twitter Kena mental Gitu Udah di kick aja Udah Cukup gitu Bagi dia Cuma Kenapa orang-orang kesel Satu dari ketidakjujurannya Kedua Dari fansnya yang Daniel itu men Terus juga Terus juga gini Mungkin Beberapa malam kemarin Ada yang denger Argumen gue Full gitu Tapi sekarang gak bakal Gue terlalu keluarin Gini deh Apa ya Ngomongin fans-fans Yang dulu tuh Lebih parah gitu Bukannya gue So senior Disini so lama Jadi wata Cuma Ya lebih parah aja Dulu tuh gitu Gak kayak gini banget Terus ya Kita juga tetep Ngedukung Walaupun kita kesel Tapi ya Jangan sampai War satu fandom Juga dong Gitu men Kan yang mincu War satu fandom Dari merekanya Kok merekanya yang dikasihkanin Padahal Mereka yang salah Dan OSI mereka yang salah Mereka yang mancing War duluan Gitu kan Iya betul Terus juga Karena kan kebanyakan Dari mereka tuh Fans baru gak sih Kayak Yang ngedukung ya OSI nya doang gitu Gak ngedukung timnya Gak mikirin Gak mikirin kalo Apa sih Hal kayak gini tuh Bikin Grup Idol grupnya itu Bubar Hal kayak gini tuh Kayak mereka cuman mikirin Aku kecewa sama JOT Aku begini Aku begitu gitu Karena OSI aku Di depak Aku sangat kecewa sama JOT Memang mikirinnya kayak gitu Tanpa mikirin Aku kecewa sama OSI aku Yang bakal bikin Jaketi Cepet bubarnya gitu Kok gak mikirnya kesana Dulu aja Karena Beberapa skandal Old meme Old meme Eh old meme Old meme Member-member lama Yang kayak Vini Terus Cecil Itu tuh Banyak berkurang fans men Kenapa banyak Kayak Ah gue gara-gara OSI gue begini Gue mau Bubar Ah gara-gara Ah JKT sekarang begini Gue mau pensi aja gitu Banyak yang begitu gitu Karena restruk aja Banyak yang pensi kan Bukan mendukung lagi Ya berarti Dengan adanya hal Kayak gini tuh Harusnya Kita sebagai fans tuh Mengingatkan Kepada ininya Terus Ngegoreng drama Gak dibenarkan sih Ya walaupun kita kayak gitu Cuma Janganlah Daniel Kayak gitu tuh Men gitu Lu boleh Kasian sama OSI lu Tapi Lu gak Masa sih Gak kasian sama Apa sih namanya JKT-nya gitu Padahal kan Kalo gak ada JKT OSI lu gak bakal ada Gitu Gak bakal ada Tapi gak bakal terkenal Gitu men Gitu Yuk Guys yuk Lanjut yuk Gini Kalo misal bahas fans Denail ya Kalo yang Eh Cika Ya Cika Eh bacanya Denail Atau Daniel sih Denail Denail Oh maaf Ah gua mah Daniel Logatnya Logat sini Maaf Logat cuntari Ya lanjut Maaf Ngomongin Soal fans Denail Kan kebanyakan Bener Fans-fans baru Dan ya Fans si karat Kan emang Karena mereka baru Mereka itu Gak tau Culture Gimana Di dalam Vandom Wota Vandom MJKT Mereka Culturnya Clash Misalnya Kayak Ya K-pop lah K-pop Kan emang Udah beda Kulturnya gitu kan Jadi Mereka Pemikiran mereka Saat masuk ke Vandom ini Pikirannya itu Masih di Mindsetnya Mindset K-pop Gitu Mungkin ya Sama Pemikiran Soal Idola Maksudnya Lu Ngefans Sama seseorang Itu Menurut mereka Mungkin ya Apapun yang mereka Lakukan Lu harus dukung Gitu loh Lu harus belah Gitu Kan itu Sesuatu yang salah Ya kan Ya sesuatu yang salah Idola Idola yang salah Ya udah Ya itu Jadi Orang-orang yang Denial ini Yang fans-fans Baru Khususnya Mereka Masih Gak 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 paham Soal itu Mereka Mikirnya Ya Idola Ya kita harus Belah Kita harus dukung Apapun yang terjadi Gitu Padahal kan itu Mindset yang Salah Gitu Tapi fans baru Itu Kayak Nyari tau gak sih Soal Golden Terus lah Terus Apa-apa Apa-apa aja yang ada di JKT Apa-apa aja yang pernah ada di JKT Kayaknya ditau gak sih Atau cuman Uh Cikara Huha-huha Kayak gitu doang sih Itu Itu jelek Kalau masalah itu kan Gini Itu sebenernya masalah Dari awalnya ya Karena awalnya Mereka awalnya itu Nge-fans Bukan nge-fans JKT Mereka nge-fans Nge-fans Cikara Jadi mereka gak tau Ke JKT-nya Mereka lebih Lebih suka ke Cikara-nya Gitu Jadi mereka gak Tau menau soal JKT Ada mungkin yang Tau JKT jadi Cikara Terus Nge-search gitu ya Tapi kan Yang kita lihat Yang denial-denial ini Kan emang sikapnya Yang kayak gitu gitu Yang gak tau Soal Fandom lah Tapi ya Bagusnya atau Bukan bagusnya Emang udah wajib dong Kalau lu Masuk ke suatu fandom Lu tuh harus tau Isian fandom itu tuh apa Walaupun lu Di Cikara doang Ya otomatis tuh Udah Di JKT-nya gitu Udah nyemplung lah gitu Ibaratnya Kayak JKT itu sekolah Dan lu Masuk ke kelas Cikara gitu Ya lu Termasuk di bagian sekolah itu dong Ya otomatis harus Mengikutin Apa ya Aluannya Fandomnya Terus peraturan Bukan peraturan Memang gak ada peraturan sih Tapi ya Harus Ngikut lah Apa-apa aja yang ada di fandom Sedangkan mereka kan Kayak gak mau Terus Di saat OSI-nya membuat kesalahan Malah Daniel kayak gitu Denial Anjing Sorry ya Sorry ya Daniel ada Gue ngomongnya Denial Ogah Ogah Itu Itu salah satu contoh Denial Tau kebenaran Tapi menolak Beneran Lidah gue menolak Bicara seperti itu Ya kayak gitu Fensi Cara kan kayak gitu Iya Contohnya begini Ya gak Gue ini Sarkas doang bang Gue Denialnya salah Eh sarkas doang Ayo deh Eh apaan sih Terus gimana lagi nih Pengen Pengen nambahin bang Yang poin-poin tadi Pengen nambahin Bener Setuju banget gitu Kalau Apa Ada deh yang isinya Ternyata Parah lu Emang bener gitu Kalau fansnya Terima apa yang Kayak Cikara gitu Emang Enggak ngeliat JKT-nya gitu Emang ngeliat membernya Ini tuh emang Istilahnya Emang Apa yang ditawarin JKT sekarang gitu Kalau dulu Apa ya Kita suka JKT Itu bukan Gara-gara membernya dulu gitu Tapi emang tau Lagunya Heavy Rotation Nah baru kita bakal Milih Oshie gitu Nanti bakal milih Member yang paling favorit Nah kalau Kalau dulu tuh kayak gitu gitu Ataupun emang Idealnya kayak gitu kan Dimana-mana ya Suka grupnya dulu gitu Baru suka membernya Harusnya idealnya kayak gitu Tapi Yang kita temuin sekarang Malah kebalikannya gitu Pada suka dulu Membernya Tapi ya Suka Ke grupnya Entah bakal suka Atau enggak gitu Nah yang lucunya gitu Ini juga Apa ya Apa yang ditawarin Sama JKT-nya sendiri gitu Kalau dulu Kayak Twitter Terus akun Kayak Google Plus Kalau gak salah kan Yang dulu ada Ini tuh Dimana fans tuh emang Berisi Apa Berisikan Interaksi dari member Istilahnya fanservice Buat fansnya gitu Kalau dulu tuh kayak gitu Nah kalau sekarang Beda gitu Jadi Sosmed masing-masing member Itu Bukan lagi untuk Ngetreat fansnya doang Tapi untuk Mendapatkan exposure Lebih tinggi gitu Termasuk ada Pembuatan kayak TikTok Sebenarnya TikTok juga kan Kalau disebut Udah bukan lagi Bikin fanservice Buat fans sendiri gitu Sekarang misalnya Kalau buat fanservice Buat fans sendiri kan Kayak misalnya Harusnya pakai lagu-lagu JKT gitu Terus misalnya Ya yang bisa nyenengin Fansnya lah gitu Apakah konten-konten Yang JKT banget gitu Kalau emang mau Ningkatin kualitas Loyalitas Fans JKT Tapi kan Yang pengen di Apa Yang pengen Dicapai tuh Exposure-nya gitu Gimana caranya bisa viral Gimana caranya bisa terkenal Bisa balik lagi Ke masa aja dulu Kayak gitu lah Nah ini juga mungkin Yang Apa Yang sempat kita omongin dulu Waktu pertama banget gitu Sebenarnya kan Kalau di JKT tuh Pasarnya Nih Apa sih NICE gitu kan KMI NICE Gitu kan Jadi Pasarnya khusus gitu Nah emang Yang perlu dilakuin tuh Kalau buat pasar yang kayak gitu Yang meningkatkan Loyalitas fans gitu Jadi meningkatin Apa Fanservice yang cocok Buat fansnya sendiri Yang Apa Yang Bakal terus Bikin fans tuh Setia gitu Sama grupnya Kalau kayak gini tuh Bukan lagi zaman Kayak dulu Yang dimana Apa Yang dimana kan dulu mah Istilahnya Istilahnya Arus media tuh Cuma satu arus TV doang Kalau sekarang kan Jadi Hampir setiap Idol group Atau misalnya Istilah apa Entertain gitu kan Punya Basisnya masing-masing gitu Jadi Jadi kayak misalnya Ada Kalau dulu kan Misalnya kita Pasti kayak suka Peter Pan Ariel Peter Pan Atau misalnya Noah Atau dulu tuh Misalnya Group band-group band Kayak gitulah Yang band-band Apa Mainstream 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 Dadali Kayak gak ada yang lain Kayak gak ada yang lain Sekarang kan Kalau dulu kan itu Kayak Basisnya Paling Paling gede gitu Jadi Lu aneh Kalau gak suka ini Gak suka Noah tuh Aneh Kayak sila on sepantah Itu Paling ketara banget Dari Sebuah Nah Kalau sekarang Kalau sekarang Si basis Mengebar itu Udah gak Kayak gitu lagi Karena emang Arus media nya Suas banget Bebas Bisa ditempatin Dari mana aja Jadi Setiap Apa istilahnya Setiap entertainer Itu Bisa dapet basisnya Masing-masing Nah Harusnya Untuk zaman sekarang tuh Udah gak relevan Nyari Yaudah Kita harus Explore Harus expand Orang-orang Harus Nge-recruit Apa istilah Bukan rekruit Bisa Ngedatengin fans baru Nah Bukan kayak gitu lagi Perangnya tuh Tapi perangnya tuh Ya bikin Loyalitas fans sendiri Biar Terus ngeluarin duit Lebih banyak Harusnya kayak gitu ya Nah Tapi yang dilakuin JKT tuh Gak kayak gitu Nah ini juga mungkin Apa Apa Baik lagi ke golden rules Gimana sih cara Ngingkatin loyalitas Fans tersebut Ya Dengan cara Golden rulesnya Ditegakkan lah Aturan-aturan Ditegakkan lah Gitu-gitulah Intinya Yang emang bisa Bikin orang tuh Betah gitu Makanya jadi Gak ada lagi Orang luar Yang gak tau Apa-apa Soal JKT Bisa nge-recokin gitu Sebenernya gue juga Bukannya Bukannya Anti sama fans baru Oke Ikut mah ikut aja Suka mah suka aja Tapi kalo misalnya emang Nanti akhirnya jadi buruk Terus tadi gue liat Di voice chat Eh voice chat Di voice Apa ya Di event chat ini Ada yang bilang Kalo Di event chat Ada yang bilang Kalo di tiktok Katanya ada Gerakan unfold Semua akun JKT ini TikTok fans Unfold Semua akun JKT Kan kayak gini Jadi Emang Apa ya istilahnya Yang namanya kerumunan tuh Kan gak bisa dikenaliin gitu ya Namanya kerumunan tuh Jadi Yaudah gitu Stranger mah ya Ya gitu Orangnya tuh ya pasti Gak tau apa-apa gitu Makanya yang perlu diperhatiin tuh Emang strategi JKT-nya gitu Gimana sih caranya bisa Apa ya Lebih Mending Apa istilahnya Biar Fokus ke fansnya sendiri lah Gak fokus ke yang lain gitu Nah mungkin ini juga Salah satu yang Terobosan ya Yang ini Deluxe Apa istilahnya Deluxe Apa itu yang paket-paket itu Yang jualan Rp480.000 itu Nah mungkin ini juga Salah satunya kan Biar dikatin Nah itu Yang Yang CC Iya yang CCUM itu kan CCUM Yang mana sih Ini Apa yang Ultimate Deluxe Limited Edition Oh Ultimate Deluxe Premium Ini apa Apa sih Semium Blah-blah-blah-blah Blah-blah gitu kan Nah gitu lah Banyak banget Nah Jadi mungkin ini salah satu cara Dimana biar bisa Istilahnya ada kebanggaan lah Bagi para fans yang Udah nge-fans Di JKT itu Bisa tetap setia gitu Loyal Kejadiannya Bagus gitu Strateginya Kalau mulai sekarang nih Nah makanya paling Kalau mau Emang Udah Apa ya Gue bukannya menampik TikTok member yang bagus Yang jangan kayak gitu Bukan kayak gitu Tapi lebih ke Fokusnya aja gitu Dikurangin Ke yang Apa Kurangin fokus Untuk nambah Nambah fans baru Tapi Fokusin untuk Biar gimana caranya Fans lama tuh Terus ngeluarin duit lagi Lebih banyak Atau bahkan Narik fans lama Balik lagi gitu Biar ada di JKT Biar suka lagi JKT Kayak gitu loh Gitu sih kalau dari gue Hmm Oh paham gue Nah ini mungkin Pengen dikaitin aja Sama bahasan kita sekarang Adanya dengan Pengumuman ini tuh Menunjukkan Kalau emang JKT atau JOT tuh Emang Maksudnya punya Komitmen buat Para fans yang setia gitu Soalnya kan kalau misalnya Dari Pengumuman pertama nih Kita udah langsung skeptis lah Ini dua minggu doang Apaan sih Enggak Apa istilahnya Enggak Enggak punya Ini banget gitu Enggak punya Istilahnya apa yang kayak gitu Iya Enggak punya Pemikiran yang masuk akal gitu Enggak logis gitu Masa Pelanggaran beratanya Di hukum dua minggu gitu Nah Setelah itu Ada Ada kesepil lagi Baru Ditambah cika Nah ini mungkin Kesempatan JOT untuk Memberikan komitmen Kepada teman Apa Kepada teman-teman yang fans Yang udah setia banget Untuk Ini nih Gue Emang Apa Sebenernya punya hukum Yang lebih Berat gitu Bagi mereka Menurut gue Emang cukup langkah Yang bagus lah Meskipun Perdebatan antara Satu bulan Dua bulan Atau berapa bulannya Atau misalnya Arah dikik atau enggak Itu kan Perdebatan defense lah Kalau gue sendiri nih Pengen Ngasih sikap Kalau gue setuju Apa yang ada di Ini Kayak Jika dua bulan Setuju Arah dikik Setuju lah Tapi ya kalau Perdebatan itu Mungkin Apa ya istilahnya Ini juga sih Apa ya Enggak Enggak substansial sih Mungkin Kalau menurut gue Jadi kayak Ya pada akhirnya Di hukumnya Udah berat lah Satu bulan Berat gitu Menurut gue Satu bulan Dua bulan Cukup berat Juga udah pas banget Kayak gitu loh Tapi kalau berminggu-minggu Itu ke Ini terlalu sebentar Gitu Kalau berminggu Kayak dua minggu Arah itu emang Udah agak setuju lah Kalau yang dua minggu Udah agak setuju kan Karena emang Iya lah Itu gak ada komitmen Buat negakin Gok dan rules itu Tapi pas setelah itu Udah ketahuan yang Foto kedua sama Cika Terus ada Hukuman yang lebih Berat Lebih jerak Bikin efek jerak banget Nah itu berarti Udah kayak JKT nya udah punya Komitmen buat Ya nih Kita akan fokus lah Ke Apa istilahnya ya Idealismenya JKT Kayak gimana Kalau istilahnya mah Filosofi idolnya Filosofi idolnya JKT Filosofi idol lu Mau ideologi seatposting kah Nggak co Ya maksudnya Gitu lah Apa Terus Ini sih Enggak Sorry Gua liat fan arsenal Ngemuk di FB Gini deh Yang soal Gua mau narik lagi Satu topik nih Jadi kan Ini Jadi cukup Rame dan trending juga Sampai Banyak Celeb tweet lah Atau orang-orang Awam sekalipun Ikut Bacot gitu Gua gak mau nyebut Speak up Gua mau nyebutnya bacot Soal kasus ini Gitu Apa Apa yang Ngi Enggak Sorry Sorry Lanjutnya Jawa Jadi kan Apa sih namanya Ada yang bilang Kalau itu tuh Wah Ini fans JKT Kayak bocah Apa sih namanya Terlalu Ini Terlalu Ngebacot Masa Orang gak boleh pacaran Terus Ada juga yang ngebacot Lebay lah Atau apalah Padahal kan Mereka gak tau Daleman kita gitu Nah Kan Gua udah sempet Ini ya Nasehatin anak-anak tuh Kayak disini Eh ayo kita Kita radio Tweetnya Atau kita Aduh Bacot yuk sama mereka Tapi ya Kalau deh Gua kan ngelarang nih Anak-anak sini Dan Gua juga sebenarnya Walaupun gua kesel Ya gak setuju aja gitu Sampai ada wata Yang ngadu bacot Ya mending Kasih macot teksto Atau Apa kayak gitu Gak usah sampai Diributin Karena kalau kita diributin Ya Kelihatan Bego aja gitu Tapi menurut lu pada Itu orang-orang Yang ikut bacot itu tuh Cuman ikut trending Terus nyari Atensi Atau emang Mereka menunjukkan Opini Valid mereka gitu Gimana tuh Dari kalian Gua dulu boleh gak Enggak Yaudah Boleh dong Enggak boleh Boleh Gigi Boleh Gigi Maaf Gigi Enggak 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 Ah lu Bentar gue lupa Bentar bentar Gue Ah ngambek lu mah Gini Tadi Soal Kalau menurut lu Soal orang luar Yang tiba-tiba Bahas masalah ini Gitu ya Yang gak tau apa-apa Saya enak jidat Itu Kayak ngejudge Kita Fans Dan grup Kita Yang kita Suka Kayak gitu Menurut gue ya Biasalah orang Indonesia tuh Gampang banget Tertarik hal yang viral Trending Ya bisa Narik traffic Bisa Cuma Kebanyakan dari mereka itu Cuma kayak Baru nyemplung sekolam aja Baru Kaki doang Gak mau Nyelem dulu Lihat dalamnya itu apa Kayak gitu kan Orang Indonesia Orang Indonesia Kayaknya Netizen Yang biasanya Kalau ketikannya yang gak jelas Biasanya kayak gitu Nah Kalau itu sih Bisa dimaklumin Karena kegoblokan mereka Sama Ketidaktahuan mereka Yang gue kesel sih Ini sih Meskipun agak di luar Wuta sih Dari Wuta sendiri yang Kadang sarkas gitu Ngeluar opini jelek gitu Buat apa coba gitu Mancing-mancing Buat yang lain Ya gak apa-apa lah Kalau keadaannya Udah agak adem gitu Cuma buat lucu-lucuan Template Metik Tapi lama-lama Branda kayak Branda Twitter tuh kayak Isinya kayak orang-orang kayak gini Lu ngapain sih Menurut gue ya Ngapain sih kayak gini gitu Lu Daripada lu Daripada lu kayak gitu Iya iya Daripada lu Kayak gitu Mending lu ngasih Enggak Penjelasan kepada orang-orang Yang gak tau ini Gitu sih Tapi Soalnya Orang Indonesia tuh Dikasih penjelasan Yang udah valid Mereka malah Playing victim ya Iya Contohnya Kemarin kan Kebanyakan kayak gitu kan Dikasih tau Malah Belokin ke hal yang lain Gitu Apa kayak Soal hem Apa kayak Iya Berpacaran ya Kan itu udah kontak Ada kontak kayak gitu Kila pernah ngomong juga kan Padahal kan di kontak lu Itu orang kayak gitu Emang Harus dikasih tau Harus dikasih paham Soal kerja itu Pastikan ada kontak Larangan Yang boleh di Langgar atau enggak Lagian Aduh men Baca gitu dong Masa gak bisa Tinggal Gak boleh pacaran Udah Kan itu Kayaknya emang Spaket tangan sih Orang kayak gitu tuh ya Dikasih taunya Iya emang Kayak Pertama Orangnya kayak Bener-bener goblok Kedua Emang Ya goblok Gitu doang sih Gak ada Cara khusus Buat nanganin sih Menurut gue Iya Dantar Itu Itu menurut gue Dan Dantar Buat orang Nanganin orang kayak gitu tuh Emang Mending Nunggu mereka meninggal Daripada sadar sih Iya bener Terus juga Disaat Kan gue sempet Ini juga ya Kayak Ngestalk Akun-akun kayak gitu Kayak pengen tau lah Kelakuan di sosmedia tuh gimana Terus Ya cukup nyelem-nyelem Dan gue menemukan satu fakta Dimana Rata-rata orang-orang yang Kayak gitu tuh Fans RRQ Itu fakta yang gue ini Yang gue dapet gitu Siap bang Siap Siap Ya lanjut Siap Gini Kalau kata gue Kenapa Masalah orang-orang ini Yang kayak Bawa-bawa ham Terus Mereka gak tau aturan Sebenernya Itu kan Mereka Kemakan tigus Sendiri aja Gitu Jadi mereka Malaupun dibilang Apapun Mereka bakal ngeles Gitu Mau dibilang fakta Juga mereka bakal ngeles Karena ya udah Mereka Egonya ketinggian Gitu Mereka gak mau Salah Gitu Terus Kalau misalnya Mau ngomongin Balik lagi ya Kenapa kok Semua Tiba-tiba Ngomongin Ciket Cikara Gitu Karena Orang Indonesia Dasarnya Kan emang Latah Gitu ya Kayak Contohnya Kemarin Lagi tren Sepeda Orang Indonesia Sepeda Semua Gitu kan Sama aja Kayak jg Orang Ya Mumpung lagi rame Ya kan Ya Bagus aja lah Ngikut-ngikut Semayan lah Engagement WOTA Gitu kan Waduh Apa yang mau Dicari di WOTA Coy WOTA itu Udah Gak jadi Gak jadi Gak jadi Gak jadi Lu udah desperate Banget Sampai Minta engagement KUOTA Itu udah desperate Banget Iya Padahal gak ada Isinya Disini tuh Iya padahal Udah gak terkenal Lagi grupnya Gak pakain Coba lu Atensi KUOTA Itu tuh Terlalu ngeliatin Kalo diri mereka Fans NRK Waduh Kok gitu bang Bisa dilanjut Kok gitu bang Bisa Udah Ya Nanti Diam Eh tadi Di salah satu IG story tuh Ada Screenshotan GC gitu GC yang bahas Ini Kalo Foto yang Cikara tuh Editan Masih ada yang percaya Hah Coba SSnya kirim dong Udah Udah dihapus Sama orangnya Tapi lu Ingat gak Apa itu Katanya Jadi Ini Apa Ada yang bilang Itu editan Terus Gak tau siapa Main asal nyeber Ngomongnya gitu Bener ya Emang editan itu Bener Tapi gimana ya Bisa-bisanya Orang bilang Itu editan Padahal Si Orang yang Bersangkutannya Sendiri Udah Speak up Apa mungkin Gala-gala Si cowoknya Gak speak up Gitu Ya si cowoknya Emang Banci dan fans LLK sih Jadi gak bakal Speak up Cuma ya Apa sih namanya Itu editan Dari mananya Dan Kan kalo editan Pasti harus ada Polosannya dong Dan itu Gak ada foto Yang meraju Ke polosannya Gitu Ya itu Literal ego Blok Ya kayak gitu Vick Ini Makanya gitu Mereka Mereka tuh Masih Apa istilahnya Mereka dukung Tapi mereka tuh Kayak Gimana ya Agak bego juga sih Sebenarnya Kayak Dukung Udah yang penting Yang penting Dukung Yang penting Bela Yang penting Dukung Mereka tuh Kayak gak Gak Apa ya namanya Realistis lah Udah tau Mereka kayak gitu Mereka ngomongnya Kita yang penting Dukung Kita yang penting Dukung Ini pengalaman Gue sendiri ya Gue pernah Didepakkan Karena Sedikit debatin Mereka Didepak Dari kitchennya Mereka Karena katanya Gak boleh Nimbulin pro kontra Harus yang penting Dukung Gitu loh Ah iya 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 Tanpa sadar Negara kita itu Udah komunis Waduh 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 dulu Iya kan Maksudnya bahas Bahasanya Intinya Kan itu kan Paham Pemimpin Iya paham Itu sih Lu gak boleh Bahas kesalahan Petinggi-Petinggi lu Lu harus manut Intinya gitu Tidak ada demokrasi Dalam komunis kan LRG sih Eh maksudnya Cikara sih gitu Maaf Taipo Untuk Ininya sendiri nih Untuk Apa ya Tanggepan gue Dari fans-fansnya sendiri Kan kemarin Gue tuh Kayak ngeliat Tweet yang Kalau dia Kecewa Sama Jotek Kok main kick gitu Padahal Berpotensi Atau gimana Kan dari pengumumannya Udah dikasih tau Kalau dia gak ada etikat baik Berarti kan Kalau gak ada etikat baik Udah Udah pasti Dia Bener-bener Malu Akan kesalahan dia Dong Dan Lu masih ngebela Orang yang salah Gitu Yang salahnya tuh jelas Nih mungkin Disini ada fansnya Atau ada yang ngedenger Fansnya yang Ngedukung Atau Ngedukung opini dia Gue kasih tau aja Banyak Member yang Resign Itu Dia tuh Kespil Kespil Hal-hal yang sama Dan dia Keluar Tanpa Klarifikasi Ke fans atau gimana Mereka keluar gitu Mereka tau mereka salah Mereka melanggar Lus dan mereka keluar gitu Mengundurkan diri Bukan dipecat Gue mau ngasih tau aja Dan lu masih ngedukung Orang yang Kayak gitu Apakah lu Gak malu gitu Atau Apa lu gak Ngerasa Oh iya juga ya Gitu ya Apa lu gak ngerasa Kayak gitu Ini buat yang ngedenger ya Gue gak mau nyebutin Siapa-siapa aja Member yang kayak gitu Cuma Ya Pasti ya Lu tau sendirilah Tuh kan bener PQ Unity Ngefollow RRQ Udah paling bener Gitu kan Kok RRQ Sian Kok 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 Itu Itu Gue edit Itu Gue edit Itu Kok 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 Fitna Paling Gede Nih Fitna Paling Gede Jangan Gitu Doang Lu Berarti Playing Victim D Gak Gitu D Lu Playing Victim Men Lu Aduh Tapi Kalau Emang Beneng Tes Tes Kaliannya Hilang Gitu Moba One Discord Esports Gitu Ada yang Mau Ini Gak Atau Melanjutin Omongan Gue Yang Tadi Atau Yang Pengen Ngasih Topik Lain Ata Topik Soal Ini Apa Namanya Istilahnya Kalau Idola Kita Ngelakuin Kesalahan Menurut Gue Kalau Lu Masih Ngedukung Gak Masalah Cuma Kalau Idola Itu Ngelakuin Kesalahan Berulang Kali Itu Baru Tinggalin Menurut Gue Nggak Kalau Misalkan Idola Lu Ngelakuin Kesalahan Yang Jelas Lo Dukung Gak Apa Tapi Dukungnya Kayak Ya Kak Kamu Harus Mengakui Itu Semangat Ya Nah Itu Yang Dukung Yang Cara Yang Yang Gua Sayangkan Kepada Fans Fatnya Itu Kayak Malah Menyalahkan Pihak Management JKT Gitu Bukan Menyalahkan Eh Ya Kita Nyalahin OC Harus Dong Kenapa Kayak Ika Kok Kayak Gitu Aku Kecewa Walaupun Aku Cewa Aku Akan Mendukung Kakak Gitu Kayak Gitu Bukan Wah Jot Ini Gitu Udah Kayak Fans NRG Kalo Kayak Gitu Tuh NRG Bang Gila Gila Boleh Nan Boleh Banget Kok Terus Gini Deh Eh Jangan Gua Dulu Dong Yang Ngomong Gua Takut Keceplosan Yuk Yang Yang Lain Dulu Deh Kau Cintaku Jiwaku In Nam Lanjutin Ayo Ving Mata Mata Monyet Itu yang Ngirim Arak Ngimong Parabat Oh iya Cika Maaf Sama Aja Aduh Aduh Sama Sama Skandal Ini Kalau Ngebahas Cika Kan Tadi Udah Tuh Soal Clarificate Dia Yang Hah Cengengesan Ngongosan Apaan Coy Iya Mulut Gua Taipo Terus Nah Irozan Marah Denny Sumpah Hati Hati Aduh Ah Males Gua Denny Segitu Mulu Mulu Ya Masalah Lanjutannya Ada yang Pengen Callback Member Atau Misalnya Ada yang Pengen Salah Satunya Ada yang Pengen Cik Kanya Juga Dikik Terus Masih Ada Rempetan Masalah Lagi Menurut kalian Salah satunya Callback Member Eh Maksudnya Salah satunya Callback Member Menurut kalian Gimana Apakah Worth it Atau Emang Enggak Perlu Atau Gimana Coba Boleh Ngomong Gak Walaupun Gua Tadi Ngomong Mulu Boleh Kalau Dari Gue Kayak Perlu 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 Karena Ya JGT Pasti Kekurangan Orang Apalagi Ya Dari Kekurangan Orangnya Aja lah Gitu Gue mau Nyebutnya Sama Soal Ininya Kalau Itu yang Perlunya Kekurangan Orang Sekarang Yang Gak Perlunya Itu Kenapa Pasti Masih Banyak kan Member Yang Masih Punya Mimpi Kalau Callback Kalau Masukannya Callback Sama Mungkin Atau Kerekurkan Dari Gen 11 I don't know Nah Itu Bakal Terjadi Ini Gak Sih Kalau Ada Kayak Gitu Bakal Ada Sirik-sirikan Gak Sih Kan Kita Pasti Eh Kita JGT Pasti Ini Manggilnya Satu Atau Dua Orang Sedangkan Yang Masih Punya Mimpi Disitu Masih Banyak Yang Masih Pengen Di JGT Banyak Bukan Berarti Bakal Ada Gitu-gituan Menurut Gue Enggak Mending Mikirin Kerasaan Orang Daripada Mikirin Kayak OC Lu Yang Masuk Sedangkan Orang Lain Gak Dipikirin Nama Lu Kayak Gitu Gak Baik Itu Dibenci Allah Allah Menurut Gue Eh G Mau Apa Itu Yang Baik Member Enggak Gak Cuma Terus Inveksi Lanjutin Kalau Menurut Gue Callback Member Oke Cuma Dan bukan Open Audisi Member Yang Kena Restroke Di Callback Gak Apa-apa Cuma Ada Tes Ulang Jangan Panggil Satu Orang Di Tes Ulang Menurut Gue Kalau Mau Callback Tapi Tes Ulang Buat Apa Soalnya Mereka Udah Lulus Tes Don Hitungannya Maksudnya Disaring Lagi Bisa Dibilang Juga Buat Formalitas Buat Nutup Aja Kan Gak Mungkin Semuanya Masukkan Disaring Lagi Tapi Kalau Dipanggil Satu Orang Walaupun Ada Audisi Pasti Member Mikir Gini Ah Gue Kan Kemarin Udah Lulus Audisi Kok Dites Lagi Terus Oh Ini Formalitas Buat Manggil Si Ini Si Ini Pasti Ada Bahasa Kayak Gitu Dan Ntar Itu Bakal Micu Delama Lagi Gitu Iya Makanya Gue Kemarin Agak Gak Sebegitu Bersetuju Kalau Satu Kayak Misalkan Contoh Bring Back Fanny Bring Back Vivi Bring Back Yodi Gitu Gak Setuju Gue Kayak Gitu Padahal Si Onohnya Udah Pada Pacar Iya Tidur 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 Ya Tapi Mungkin Kalau Bantuan Bantuan Buat RH Doang Sebenernya Gak Apa Bantuan RH Bantuan Buat RH Gimana Gimana Gak Bisa Gak Bisa Gak 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 Itu Eh JKT JKT Undang X-Mem Aja Yang Waktu Graduate Melody Sama Gen 2 Itu Pake Duit Yakin Mau Pake Duit Beginian Doang Dan Yakin Lu Mau Ya Guanya Gak Mau Gini Gimana Gini Menurut Ini Lu Malah Kalau Misalnya Yang Tadi Cuma Bantuin RH Doang Itu Cuma Ngeramein Cuma Nambah Tubir Aja Gak Sik Nambah Sakit Hati Ada Wota Ngomong Masa Dia Dibalikin Cuma Buat RH Doang Pasti Pasti Ada Bahasa Kayak Gitu Jadi Ya Itu Nambah Lama Aja Gitu Iya Emang Emang Kan Bu Huta Emang Gak Pernah Sehat Opininya Pasti Ada Yang Leneh Bener Atau Salah Pun Cot Tapi Emang Sebenarnya Lebih Lebih Bagus Mending Gak Usah Gak Usah Bawa Siapapun Kedalam Gue Mau Ngomong Trackback Lagi Masalah Sama Ara Stres Kan Gue tuh Salah satu Kan Ada Orang-orang Yang Wata Bazar Wah Ini Ara Masika Skandal Keluarin Keluarin Kan Ada Itu Wata Bazar Itu Gue Salah Satu Yang Gak Setuju Gue Salah Satu Yang Gak Setuju Ngapain Kemarin Cika Dana Ara Gitu Gue Tuh Grup Segini Terminator Kenapa Terminator Lanjut 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 Jangan Dekerin Rian Emang Gila Kan Ini Tinggal Tiga Tiga Gini Lu Member Kekurangannya Lu Lihat Beberapa Bulan Kemarin Waktu Wata Banyak Wah Ini Member Jadwalnya Padet Padet Jadwalnya Terlalu Banyak Shownya Misalnya Member Ini Show-nya Terlalu Banyak Gitu Kan Ya Itu Member 33 Aja Itu Banyak Yang Ngomong Gitu Sampai Mau Boycott Biar Member Istirahat Apalagi Sekarang Tinggal 32 Belum Lagi Ada Member Yang Cidera 31 Belum Lagi Cidera Lagi Jadi 30 Kan Berat Lagi Kalau Kata Gue Balikin Lagi Karena Gini Kan Gak Semua Gak Semua Member Terstruktur Terstrukturisasi Gak Semuanya Mau balik lagi Ke JKT Banyak Mereka yang Ya udah Keluar Menjalani Hidup Mereka Seperti Biasa Gitu Kan Misalnya Vivi Ya udah Dia Jalani Hidup Seperti Biasa Kan Gak Semua Member Pengen Balik Ke JKT Gitu Kan Kalau Ada Misalnya Ada Dua Gitu Ya bener Ya udah Disaring Aja Atau Ya udah Misalnya Ada Dua Member Yang Mau Balik Ya udah Balikin Dua Duanya Gini 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 Tapi Kan Kek Kek Pemasalahannya Kemarin Kenapa Strukturisasi Kan Masalah Gaji Ya udah Gajinya Kurangin Aja Yang Dua Baru Itu Ibaratnya Dibalikin Lagilah Jadi Kayak Karyawan Baru Ibaratnya Gini Gini Tak Masalah Iya Gue tau sih Gue juga Sebelumnya Juga Gak Setuju Kalau Mereka Berdua Dikik Emang Ini Masalahnya Tapi Arah Dari awal Udah Blunder Kayak Gitu Jadi Dari Sisi Fans Sudah Keadanya Carut Marut Banget Gak Bisa Dipertahankan Lagi Dia Dianya Dianya Begitu Yaudah JOT Gak Ada Pilihan Selain Ngekik Menurut Gue JOT Pasti Bakal Mempertahankan Arah Kayak Si Cika Si Entah Mungkin Setelah RH Kayak RH Nanti Kena Hukuman Ataupun Sebelum RH Dapet Hukuman Kayak Berdasarkan News Pengumuman Mengenai Yang Kemarin Dia Tukan Sebenarnya Diajak Untuk Klarifikasi Kedua Kali Tapi Dia Gak Mau Benar Jadi JOT Pengen Arah Untuk Gimana Lu Klarifikasi Gue Pengen Lu Stay Di Makin Kecewa Main Fans Juga Emang Beringas Banget Nyerang Arah Juga Kayak Gitu Jadi Anaknya Juga Kena Mental Gitu Tapi Gimana Dia Salah Tapi Mau Disalahin Juga Keadanya Kayak Gini Kalau Dari Gue Gini Pengen Ini Aja Sih Kayak Menyanggah Sebenarnya Kalau Gue Bagian Yang Setuju Arah Dikik Ya Atau Misalnya Dua Dikik Gitu Karena Gini Kalau Misalnya Ini Masalahnya Bukan Apa Ya Bukan Gara Gara Yang Hal Spele Gitu Tapi Emang Udah Berat Banget Caran Di hotel Double Date Gitu Ini Udah Kayak Tingkat Tier Tertinggi Dari Pelanggaran DJ KT Masalahnya Kalau Misalnya Hukumannya Agak Extraordinary Gitu Ini Ya Bakal Ngerembet Ke Hal-Hal Lain Gitu Misalnya Salah Satu Yang Paling Misalnya Internal Di Internal Pasti Bakal Ada Member Yang Oke Oke Aja Gitu Maksudnya Bakal Terus Melakukan Hal Serupa Gitu Gak ada Efek Jira Buat Yang Lain Gitu Gak 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 Anceman Terus Buat Eksternalnya Ya Banyak Yang Makin Gak Percaya Ke JKT Termasuk Yang Tadi Gue Bilang Tadi Kan Fans Fans Yang Emang Harusnya Setia Fans Selama Yang Emang Sudah Ngelarin Banyak Buat JKT Kan Kalau Misalnya Dapat Kabar Gak Enang Terus Di Hukumnya Bentar Ya Ini Juga Terus Nah Terus Buat Alasan Kan Kalau Jaket Itu Kan Kemarin Keluar Masalah Kesehatan Terus Dikurangin Membernya Satu Kan Nanti Bakal Apa Bakal Jadi Lebih Dikit Jadi Bakal Rotasinya Gak Terlalu Banyak Nah Sebenernya Yang Masalah Disini Bukan Ara Dikeluarin Jadi Member Gak Sehat Bikin Bikin Member Sakit Tapi Yang Masalah Disini Yang Masalah Itu Jadwal Terlalu Padat Ada Arah Jadwal Tetap Padat Gitu Jadi Jadwal Padatnya Bukan Yaudah Arah Jangan Diki Karena Itu Jadwanya Padat Jadi Bukan Duluan Ini Ada Ada Arah Aja Udah Padat Gimana Kalau Gak Ada Arah Berarti Makin Padat Masalah Kalau Misalnya Mengurangi Kebadatan Kegiatan JKT Ya Balik Lagi Lo tau JKT Sekarang Lagi Butuh Duit Dan Mau Bubar Gitu Ya Bagaimanapun Lo harus Tetap Jalan Kegiatan Lo Gitu Iya Bagaimana Caranya Caranya Begini Nah Benar Iya Gue juga Gak 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 Menampik Gitu Emang Kita Butuh Duit Gitu Emang Butuh Duit Tapi Gini Kalau Misalnya Alasannya Waktu Ada Arah Aja Udah Padat Gimana Kalau Gak Ada Arah Nah Masalahnya Kalo Menurut Gue Bukan Masalah Di Ada Arah Emang Di Jadwal Padat Oke lah Kita Bisa Istilahnya Apa Bilang Kalo Duit JKT Misalnya Di Teater Semua Tapi Kalo Di Masa Kayak Gini Ataupun Misalnya Dengan Member Sedikit Ini Gue Rasa Bisa Lebih Banyak Ngasilin Duit Dari Hal Yang Gimik 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 Jot Banyak Banyak Bukan Yang Ide Pasti Gak Berhenti Disini Gak Berhenti Ya udah Teater Cukup Harus Dapat Dari Sini Meskipun Teater Terbatas Meskipun Teater Meskipun Teater Misalnya Dua Sedikit Harus Cari Alternatif Uang Lain Kalo Menurut Gue Yakin Bisa Gini Gini Ya Nah Maksudnya Gini Tamatin dulu deh Nah Kalo Misalnya Apa Jadwal udah Gak padat Misalnya Itu kan Bisa Dimilking Dari hal lain Nah Ini juga Balik lagi Gimana sih Cara milking Ini tuh Ya Gimana caranya Fans terus Bakal ngeluarin Duit Gimana Cara Fans terus Ngeluarin Duit Ya Itu Membuat Fondasi Yang bisa Bikin Fans Pertaya Kepada JKT Kepada Member Kepada JOT Menurut Gue Itu sih Ekosistemnya Emang Perlu Dibenerin Dari Maksudnya Dari JOT Sendiri Strateginya Kayak Gimana Gitu Gue Gak Gak Pengen Bilang Kalo Misalnya Ada Arah Atau Gak Ada Arah Itu Jadwal Tetap Padat Gitu Tapi Emang Masalahnya Jadwal Padat Itu Eksploitasi Manusialah Misalnya Udah Dance Terus Celerah Itu Udah Kasian Banget Berarti Masalahnya Bukan Di Banyak Oke Oke Paham Paham Ya tak Kayaknya Ngomong Ada Ngomong Kalau Masalah Itu JOT Ngambil Duit Kan Udah Sebenarnya Dari Ini Kan Dari Goplay Ya kan Ada Tiga acara Di Goplay Gitu Kemudian Kan Udah Tapi Yang Lupa Ini PPKM Dua Bulan Ini JKT Gak Dapat Duit Sama Sekali Gitu Gimana Dari Teater Dari Teater Gak Gak Dari Teater Kalau Dari Goplay Doang Gak Akan Profit Gitu Kan Nextnya Harus Malah Ini Malah Lebih Padet Karena Lalu Harus Ada Goplay Dan Ada Teater Kalau Masih Ada Gimik Gimik Lain Yang Sakutan Dengan Member Ya Bakal Lebih Demi Menutup Kerugian Yang PPKM Kemarin Gitu Ya Itu Ditambah Lagi Gini San Kalaupun Menurut Gue Kalau Mereka Misal Dihukum Berapa Gitu Satu Bulan Lah Mungkin Dengan Fans Mereka Yang Masih Beringas Ini Mungkin Masih Bisa Berkorban Duit Lebih Banyak Lagi Kayak Yang Tadi Dibilang Siapa Tadi Yang Cika Katanya Disangsikan Dua Bulan Kan Ulang Tahunnya Kan Keskipkan Hanya Duit Juga Hilang Juga Kayak Gitu Kayak Jika Kan Termasuk Member Yang Lagi Naik Daun Duitnya Juga Lumayan Buat Nutup Nutupin Lubang Lubang Belum PPKM Atau Apalah Itu Kalaupun Misal Ada Etikat Baik Gitu Dihukum Sama Sama Ya Dihukum Ataupun Gimana Yang penting Jangan Dikik Sudah Intinya Kembali Ke Uang Gitu Kalau Yang Lo Bilang Tadi Kayak Jot Buat Bikin Pondasi Baru Buat Menarik Fans Biar Loyal Atau Nyari Duit Lagi Caranya Gimana Buat Gimik Gimik Ya Harus Nyari Ide Lagi Yang Mana Apa Yang Mungkin Walah Habisin Waktu Sebelum Mereka Itu Bobrok Apa Namanya Bubarlah Istilahnya Duitnya Keburu Abis Keburu Kebanyakan Mikir Apalagi Gimiknya Mereka Berdua Malah Sebenarnya Lebih Berprofit Daripada Gimiknya Jot Soalnya Kalau Udah Masalah Duit Udah 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 Kandal Atau Gimana Kalau Udah Ngesim Setiap Pasti Bakal Ya Semangat Jika Semangat Arah Ya Kayak Gitu Sebenarnya Gue Juga Ini Sebenarnya Fokus Ke Ini Ini Gue Masuk 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 Ini Loh Maksudnya Apa Ya Gue Emang Setuju Apa Yang Arah Lakukan Dan Cika Arah Lakukan Sangat Profit Banget Dibanding Gimik Gimik JKT Juga Yang Lain Sebenarnya Yang Perlu Diterkai Itu Kan Kalau Misalnya Apa Ya Member JKT Kan Bukan Hanya Cika Arah Istilahnya Gue Tau Emang Ada Ada Apa Ya Ada Tata Apa Daya Tarik Tersendiri Gitu Kan Cika Arah Tapi Kan Member Itu Banyak Nah Gue Yang Apa Yang Perlu Jot Lakukan Itu Emang Kayak Istilahnya Apa Bisa Menarik Duit Dari Misalnya Gini Kan Pas Di Adaranya Member Shani Terkenal Flora Paling Ampas Misalnya Kayak Gimana Caranya Si Jot Harusnya Bisa Nge-push Yang 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 Paling Ampas Ini Flora Misalnya Siapa Di bawah Ini Asel Misalnya Apa Lagi Sebutin Sebutin Ayo Member Yang Ampas Gitu Misalnya Flora 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 Nah Kayak Gitu Apa Ya Nah Jadi Gue Juga Apa Misalnya Gak Gak Bisa Tutup Mata Gitu Ngeliat Jika Arah Bisa Menguntungkan Segitu Banyak Tapi Come on Gitu Itu Potensi Member Lain Itu Bisa Gitu Kalau Mau Dipush Jot Zara Aja Akhirnya Bisa Gitu Kalau Mau Dipush Meskipun Di Kalangan Fans Gak Terlalu Yang Gimana Gimana Amat Kan Zara Tapi Kan Kalau Mau Itu Bisa Gitu Kalau Mau Itu Bisa Bukannya Dieksploitasi Terus Sama Ini Jadi Gimana Cara Biar Fans Terus Ngeluarin Duit Buat Member Itu Secara Iya Itu Secara Loyal Terus Ngeluarin Duit Secara Berkala Masalahnya Gini Contohnya Flora Yang Pas Kemarin Ada kasus Misalnya Yang Flora Bloom Atau Yang GMT Misalnya Gak ada Misalnya Apa Sangsi Dari JKT Gitu Jangan Sangsi Gak ada Pelajaran Gak ada Gak ada Apa Jika Gak ada Arahan Buat Si Flora Biar Lu Jangan Kayak Gitu Lu Jangan Kayak Lupain Fans Lu Sendiri Kayak Gitu Bukan Jangan Sanksi Jadi Maksudnya Gak ada Gak ada Arahan Gak ada Gak ada Arahannya Buat Si Flora Flora Kan Cukup Aneh Kalau Ngetweet Di twitter Kayak Yang itu Yang otak Siapa Disini Yang pengen Tukeran otak Cukup Aneh Istilahnya Jadi Bikin Citra Flora Defense Itu Makin Minus Sedangkan Kemarin Sudah Menas Gara Flora Blum Nah Ini Yang Mungkin Luput Dari Penglihatan Jod Bahwa Sebenarnya Member Itu Bukan Hanya Yang Gede Gede Bukan Hanya Shani Fanny Cika Ara Misalnya Kayak Gitu Tapi Ini Kalau Mau Biar Gimana Caranya Apa Maksudnya Gede Satu Satunya Nah Gimana Caranya Biar Fans Mereka Fans Nya Faora Fans Nya Asiel Fans Nya Adele Misalnya Fans Catherine Fans Siapa Indah Gitu Biar Mereka Semakin Bisa Ngelarin Duit Gitu Jadi Apa Ya Gue Yakin Ide Lebih Luas Bisa Lebih Di Kembangin Lagi Gitu Nah Masalahnya Ya Balik Lagi Gitu Ya Sih Gue Tuga Artilah Realistis Aja Gitu Kita Gak Ada Duit JKT PKM Kalau Misalnya Buat Investasi Jangka Panjang Buat Apa Ya Berfikirnya Secara Inilah Misalnya Bikin-Bikin Jangka Panjang Kalau Misalnya Gak Dari Sekarang Nanti Kedepannya Gimana Mau Survive Juga Gitu Jadi Ya Gitu Bukan Ya JKT Itu Bukan Hanya Tentang Shani Fani Cika Ara Tapi Ini Tentang Member Tentang Semua Member Yang Bisa Memberikan Apa Bisa Memaksimalkan Potensinya Tentang Semua Fans Member Yang Bisa Ngeluarin Duitnya Dengan Suka Relah Gitu Dengan Bisa Tanpa Neko Neko Gitu Ya Ngeluarin Duit Aja Ngeluarin Duit Aman Kok Gak Ada Pacarnya Kok Mereka Kayak Gitu Bisa Merikan Rasa Aman Rasa Nyaman Kayak Gitu Kalau Gini Terus Kan Kedepannya Gitu Kayak Gitu Gak Nanggepin Bentar Yang Ya Sama Sih Kayak Yang Sebelumnya Gue Bilang Yang Rauzan Ya Intinya Ya Mungkin Aja Sikara Gimik Yang Dibuat JOT Sebelumnya Mungkin Aja Sih Kan Diri Can JOT Yang Lalu Bilang Gitu Nah Masalahnya Mereka Kan Ngebangun Gimik Itu Kan Juga Gak Sebentar Dan Sebenarnya Gimik Mereka Berhasil Kayak Ya Buat Nutupin Yang Sekarang Gitu Nutupin Duit Yang Sekarang Dulu Kalau Mau Bikin Gimik Baru Kayak Perlu Waktu Lagi Gitu Ya Tentu Tentu Aja Gitu Kan Setiap 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 Mulai Itu Pasti Berat Gue Tahu Itu Kita Juga Tahu Setiap Hal Yang Dimulai Tapi Kalau Gak Dimulai Ya Gak Bakal Maju Kayak Gitu Jadi Pasti Adaptasi Oke Kita Butuh Duit Oke Tapi Buat Jangka Panjang Kita Kayak Gitu Misalnya Kayak Kesehatan Member Kan Oke Bisa Dapat Duit Gara Jadwal Padahal Oke Oke Tapi Buat Jangka Panjang Siapa Tahu Mendadak 8 Orang Cedera Siapa Tahu Mendadak Berapa Puluh Orang Cedera Kayak Gitu Jadi Istilahnya Ya Gua Apa Ya Cukup Perhatikan Juga Kan Kalau Ngelihat Ada Hal-hal Yang Gak Bisa Ditanggulangin Apa Misalnya Hal Yang Mendadak Ada Padahal Bisa Ditanggulangin Dari Awal Kayak Gitu Kayak Restruk Misalnya Tapi Restruk Emang Kayak Apa Efek Pandemi Si Gua Misalnya Apa Yang Cukup Apa Mewakili Tentang Yang Sebenarnya Bisa Ditanggul Dari Awal Tapi Kejadiannya Jadi Kayak Giti Kayak Gitu Kayak Gitu Misalnya Kayak Gini Apa Bangkrut Gara-gara Ini Gen Ada Bikin audisi Gen Sepuluh Kan Kayak Gitu Padahal Padahal Bisa Membuat Keputusan Dimana Yaudah Jangan Dulu Buka Gen Sepuluh Meskipun Itu Dapat Duit Banyak Secara Instant Tapi Buat Kedepannya Gak Kepake Gitu Nah Kan Bisa Sebenarnya Kalau Pengen Kayak Gitu Tuh Sebenarnya Bisa Tapi Kejadiannya Kayak Gitu Nasi Udah Jadi Bubur Gen Sepuluh Masuk JKT Udah Keluar Doang Gak Pernah Ngerasain Apa Kayak Gitu 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 Kata Ata Frame Dikit Terhadap Topik Topik Oke Oh Iya Bang Kalau Kalau Soal Cikara Spekulasi Gue sih Cet Ketar Ketir Soalnya Di posisi Yang Sekarang Di posisi Yang Sekarang Mereka Sebesar Mungkin Nggak Ngurangin Member Nggak Ngurangin Member Nah Tiba-tiba Ada Skandal Mungkin Iya Bayaran Buat Member Istilahnya Stop Udah Nggak Ngeluarin Biaya Lagi Cuma Nggak Itu Kan Bisa Ngurangin Fans Istilahnya Bayaran Berkurang Tapi Fans Berkurang Kan Sama Aja Risiko Kemungkinan Bisa Ketar Ketir Juga Soalnya Ini Ya Kalau dari Gue Emang Integritas Yang Panjang Aja Sih Jadi Biar Kelihatan Bahwa Jawabannya Serius Menanggulang Hal Yang Kayak Gini Itu Gitu Kalau Misalnya Ini Apa Ya Maksudnya Gini Kalau Misalnya Kan Sekarang Tuntutan Dari fans Kemarin Yang Cika Dituntut Sama Fans Untuk Dihukum Yang Sepadan Yang Cukup Sepadan Yang Berat Nah Masalah Suara Minor Kayak Tadi Mengata Ata Ata Anggi Yang Menolak Adanya Kik Atau Misalnya Hukum Dua Bulan Itu Ya Dikit Banget Meskipun Iya Gua Juga Masih Cukup Masuk Akal Kan Emang Duit Kayak Gitu Tapi Kalau Buat Tuntutan Gini Loh Posisinya Mungkin Bang Anggi Lu Orang Yang Suka Ngeluarin Duit Banyak Di JKT Ya Apa Ya Paling Gua Sekarang Kan Bukan Fokus Ke OSI Dulu Dulu Cuma VC Doang Gua 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 Lebih Kecondong Ke arah Emang Soal Dari Menurut Gua Dari Bakat Dari Nyanyi Dance Public speaking Dia tuh Bisa dibilang Lebih lah Dari Kayak Member Member Muda Udah Bisa Kayak Gitu Gitu Kalau Dikeluarin Karena Ya Masalahnya Sambut Berat Kayak Gimana ya Mau Dipe Tahan Gak Bisa Mau Dikeluarin Juga Kayang Aja Gitu Gua Bilannya Kayak Gitu Ya Maksudnya Lebih ke ini Sebenernya Lebih ke suara Minoritas Yang Berpendapat Kalau misalnya Itu Jaga Perjudik Aja Gitu Misalnya Scorsing Berapa Bulan Tapi kan Kayak Apa Fox Populi Fox Day Gitu Kan Suara Rakyat adalah Suara Tuhan Gitu Ya Mau Gimana lagi Gitu Jauh Gitu Gak 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 Jelek Di mata Penggemar Yang Emang Gua Yakin Penggemar Yang Gitu Emang Maksudnya Gak 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 Atas Penggemar Itu Yang Mungkin Lebih Banyak Yang Loyal Gitu Kalau Kata Gua Kan Misalnya Banyak Orang Yang Pengen Kayak Gitu Ya Orang Yang Cukup Loyal Gitu Ngeluarin Duit Gitu Gitu Jadi Emang Susah Emang Buat Si Malah Malah Maju Kena Mohon Kena Gitu Ya Masalah Susah Nah Makanya Itu Kan Maksudnya Pelanggarannya Mereka Berat Cuma Kalau Didepak Juga Gimana Ngurangin Fans Gitu Kan Makanya Itu Yang Bikin Cot Ketir Kan Disitu Iya Sih Mungkin Ya Gitu Tapi Bisa Jadi Gak Sih Gw Gak Tau Bisa Bisa Jadi Gak Sih Kalau Misalnya Fans Fans Arah Pada Pindah Ke Memer Lain Mungkin Mereka Fans Kapal Men Yang Lesbi Kan Baga Ada Ya Mereka Men Masalah Mereka Fans Kapal Gagal Gagal Bisa Kalau Fans Gagal Lagu Kalau Dari Asumsi Gue Gini Misalnya Gini Kan Misalnya Kalau JOT Nggak Ngehukum Berat Nggak Ngehukum Berat Nih Nah Para Suara Mayoritas Ini Yang Ngelarin Duit Yang Sering Apa Misalnya Udah Berkomban Banyak Itu Kan Rasa Percayanya Makin Turun Nah Kemungkinan Besar Yang Mereka Ini Malah Lebih Lebih Gede Kemungkinan Untuk Gak Ngefans Lagi Ke JKT Siapapun OC-nya Siapapun OC-nya Kayak gitu Jadi Kayak Yaudahlah JKT Ke arah Juga Kayak gini Ke Cika Kayak gini Nanti Kalau OC Gue Kayak gini Yaudahlah Gak usah Takutnya Kayak gitu Kan Bisa jadi Nah Ada Ada kemungkinan Kayak gitu Kan Terus Misalnya Kalau Dengan Hukuman Berat Ini Bisa Jadi Misalnya Yang Terdampak Cuma Fans Arah Doang Yang Cukup Kecil Dibanding Yang lain Dibanding Fans Insanity Juga Gue Yakin Masih Kalah Sama Cikar Ramah Masih Bakal Kalah Sama Insanity Cikar Ramah Kurang lebih Kayak Gitu Nah Jadi Karena Emang Cikara Masih Gak Sebanyak Yang Dibandingkan Yang lain Jadi Kalau Dipikir Ya Udah Ngorbarin Aja Arah Doang Meskipun Uangnya Banyak Tapi Gak Apa Gitu Biar Fans Yang lain Selain Yang Ara Percayanya Lebih Tinggi Dan Bahkan Yang Fans Ara Bisa Jadi Pindah OSI Jadi Kayak Istilahnya Apa Nunjuk Apa Istilahnya Playing victimnya Ke arah Istilahnya Ke arah Jadi Istilahnya Apa sih Bikin Salah Kayak Maksudnya Bakal Nyalahin Semuanya Ke arah Bahwa Arah Yang Salah Jadi JOT Dianggap Suci Bahwa Golden Lulus Masih Ada Bahwa JOT Masih Tegas Makanya Fans Fans Arah Yang Bekasan Sip Sip Bisa Jadi Tinggal Aja Ke Yang Kayak Gitu Kan Bisa Juga Skenario Kayak Gitu Kalau Melihat Gua Kalau Dilihat Lihat Jadi Suri 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 Gimana Suri Soal Ini Semua Dijatuin Ke arah Jadi Gini Jadi Gini Misalnya Kalau Kalau Misalnya Dihukumnya Gak Berat Nah Nanti JOT Yang Bakal Kelihatan Salahnya Gitu Maksudnya Yang Bakal Di Blaming Itu JOT Kalau Misalnya Arah Cika Gak Dihukum Berat Gitu Karena Apaan Nih Tapi Gak Ada Hukumnya Kecil Gini Gini Nah Masalahnya Yang Bakal Nge Blaming Ini Itu Mayoritas Itu Lebih Banyak Orang Dibanding Fans Cika Arah Gitu Kalau Misalnya Yang Nge Blaming Ini Atau Si Mayoritas Ini Gak Puas Dengan JOT Kan Bisa Jadi Mereka Secara Serentak Kayak Yaudah Kita Gak Bakal Ngedol Lagi Gitu Kayak Gitu Karena JOT Nah Makanya JOT Ambil Langkah Ambil Langkah Untuk Nge Blaming Ke Arah Semua Gitu Yaudah Arah Yang Salah Semua Gitu Arah Yang Bisa Ikut Klarifikasi Arah Yang Bisa Ikut Kerjasama Gitu Jadi Biar Yang Salahnya Di Arah Doang Dan Fans Cikara Doang Yang Istilahnya Cuma Kedampak Gitu Nah Yang Lain Yang Fans Lain Makin Pas Caya Ke JOT Dan Makin Loyal Untuk Ngelarin Duit Gitu Mungkin Ya Betul Nah Itu juga Strategi Mungkin Kedepannya Biar Apa Biar Biar Bisa Ngelarin Duit Lebih Banyak Itu Si Jatuh Nya Tuh Kayak Lebih Dipendingin Pas Lain Tepada Cikara Gitu Karena Emang Fans Banyak Kan Gue Yakin Insanity Fanny Gracia Udah Pasti Menang Lawan Cikara Doang Gitu Ya Soalnya Sudah Lama Juga Kan Shipper Yang Baru Baru Ke Cikara Gitu Bener Bener Terus Cikara Juga Kan Kalau Dipikir Pikir Gatau 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 Data Datanya Gimana Tapi Kalau Dibandingin Sama Shipping Gresan Ya Gresan 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 Berdebu Tapi Berdebu Ya Gitu Sih Ya Gue Yakin Juga Banyak Pertimbangan Yang Kayak Gini Tapi Gue Cuk Puas Tapi Emang Keputusan Buat Ngekikara sebenarnya lebih ke efek ke fandomnya lebih bagus sih daripada urusan duitnya J.O.T. sih bener-bener bagus ya dia ambil keputusan yang riskan tapi ya sebenarnya bagus juga buat fandomnya gitu, fandomnya tau kalau itu ujung-ujungnya J.O.T. emang serius buat negakin golden rules ngembalikan trust issue lah iya betul cuci tangan beneran tidak ada apa-apa gitu aduh takut banget anak orang aduh gak ada yang ngomong lagi nih gimana coba teman-teman yang lain info yang mau pendapat yuk kita panggil teman-temannya yuk teman-teman teman-teman kalau gue mau ini nih tapi mohon maaf kalau misalnya salah-salah gitu ya soalnya gak apa-apa gue tau lu manusia juga gitu kalau menurut gue ya untuk sekarang gitu ya kalau sekarang ya yaudah gimana gitu kan ya kalau menurut gue sih kalau sekarang mending J.O.T. urusin dulu aja member-member lah jangan banyak berulah terus konten youtube bisa bagus terus kayak kan gini sekarang udah karam tuh mending sekarang kalau J.O.T. butuh duit gitu ya angkat-angkat aja gitu gini-gini kapal yang sekarang gitu yang ada misalnya contoh misalnya kalau sekarang kan di gadang-gadang kayak si sama asel lah atau siapa gitu kan gak-nggak gak-nggak ya gak misalnya kalau misalnya butuh duit kan misalnya gitu ya maaf gitu ya terus juga menurut gue kualitas member juga apa di up sih soalnya kayak gimana ya menurut gue gen-gen baru tuh ada yang bagus cuman gak kesorot aja gitu men gue daripada nge-up gak daripada J.O.T. nge-up kapal-kapalan lebih baik J.O.T. tuh nge-up kayak gue benci nyebutin ini tapi kayak nge-up kami atau nge-up J.M.T gitu lebih ke situ sih yang mau dari gue gak bikin set list hah ya bikin set list pikir aja apa yang harus bikin set list nge-release set list nge-release set list oh terlalu terlalu risky lah buat sekarang gak bisa susah iya terlalu ini maksudnya show aja ketar-ketirnya deh pada kayak gitu mending yang gue bilang tadi ngangkat gitu dijadiin konten kek mereka tuh atau gimana kasih vision lah kasih kasih tujuan mereka punya circle kayak gitu ada apa gitu circle-nya ini juga di Youtube Youtubenya JGT TV kan udah mulai aktif nih sekarang iya udah udah bagus sih sekarang udah mulai berkembang udah berkembang kayak rasa aja udah di konten Youtube maksimalin di Youtube cuma gini aja nih masalahnya yang paling dihati-hatiin tuh cara gak upnya gimana kalau kayak konten cikana iya diup diup istilahnya dibiarin kontennya kayak gitu kayak gitu terus lama-lama ini men agak bahaya juga udah yang nge-hujat lesbila inilah itu sih rasiko sih itu rasiko dari cara ini dilihat dari cara nge-upnya tapi kan kalau misalnya kontennya cikara meskipun mau ngomong gak gak gini kan kalau misalnya kontennya cikara misalnya dianggapnya lesbila tapi kan lo liat sendiri keuntungnya gede dia kan dapet keuntung semua aja ada resikonya men ya resikonya resikonya dianggap lesb tapi ya lo juga dapet keuntungan yang gede kalau kecuali itu kan kapan lagi ketutup gak sih ini masalahnya kualitas men kalau ngomongin gak sih kayak hal lesb itu ketutup sama cuannya gitu iya lo gak bakal ngeblem ngeblem cikara itu gimana-gimana kalau duit mereka itu bisa nutupin dana jk gitu kalau bilang mau bilang kualitas konten ah itu udah gak jaman kalau jaman sekarang itu kayak udah susah sih mempertahankan idealisme kayak gitu apalagi di keadaan kayak gini mungkin siapa tadi yang mau ngomong bukan dulu yang ngomong gak ada lagi ya tuduh-tuduhan tuduhan udah gini loh kalau soal kualitas konten ya kalau misalnya kontennya tuh naik cuma apa ya hujatannya juga kuat maksudnya takutnya lama-lama orang jadi pada ini berhenti berhenti ngeidolin gitu loh berhenti ke fans kan karena misalnya dianggapnya kontennya sampah tapi di up terus sampah-sampah-sampah akhirnya fans turun gitu loh tapi ini iya resiko dan menurut gue konten dari JKT menurut gue belum ada sih yang sampah cuma kayak kalian dianggap sampah itu cuma karena kayak sedikit rempet gitu lah kayak kalau sekarang itu kan sedikit rempet ke sana ke pelangi padahal sebenarnya kan dilihat dari manapun kan gak gitu ya gitu loh orang sempah lutnya bukan bukan nge-up maksudnya ya kan kalau kalian tahu kalau member kalian sama boyband aja marah-marah masa sama cewek dibilang lesbi susah sih sama buta selora sampah emang emang susah yang ngobrol sama wata itu siapa disini yang wata siapa sih yang wata fans LRQ ya hakim lo gini men tuh permasalahan yang gak juga gak bakal selesai emang wata itu susah banget apa-apa pasti di komenin mau bikin kapal sama temen sendiri ya bukan kapal kayak bikin konten sama temen sendiri dibilang kapal iya kalau bikin kalau deket sama main main series atau apa kayak gitu udah wah ini bakal skandal nih iya terus tim kayak LRQ didukung gitu ada dulu digiti itu basisnya RRQ iya kok sekarang singgung-singgah RRQ ini ya ya ada fashion RRQ ya ya gue gak tau sih konteksnya sebenernya gak ada konteks sih lebih ke pengen menghina aja RRQ sama WOTA sama aja gitu FYI aja gue bukan WOTA gue tuh WOTAKU oke bang WOTAKU atau gimana gak sih ya kayaknya malah melebar sih emang 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 bahasan kayak gitu pasti melebar sih soalnya bercabang-cabang bahasan kayaknya iya udah WOT maksudnya WOT gak terlalu keluar topik gak apa-apa sih kayak masih nyaman skandal-skandal nih bener tapi ini sih gue pengen nanya ke kalian kan kan tau kan di grup kan sekarang kayak konten bahas skandal kayak dikurangin gitu menurut kalian gimana ya gak apa-apa it's good ada yang nolak atau gak ada yang nolak atau malah setuju gitu kayak kemarin kan kayak gue ngerasa tuh kayak konten kayak terlalu gak kayak bikin hal yang lucu dibuat berulang kali kayak makin cringe aja kayak apaan sih capek sih kayak gini terus gitu jatuhnya tuh overshoot jatuhnya overuse oh iya lama-lama ya bosan sih sandal sandal sandalnya itu lama bosan nih iya kalau skandalnya sih memang apalah gitu dibahas digoreng mulu gitu loh maksudnya diskusi misal pembahasan pembahasan skandal kalau emang pembahasannya gak perlu dibahas yaudah dipatusin aja cuma cekatah kalau misalkan apa isinya skandalnya tuh nghasilin sesuatu yang positif pembahasannya sorry pembahasan yang gak hasilin sesuatu yang positif oke lah iya sih ya tapi emang ya mestinya kita emang harus juga bikin volume kayak gini gitu cuma emang dasarnya lawan bicara kita pasti bebal gimana lagi gitu pukul aja pukul bebal bahannya bebal anjir bu biasa atos bahasanya gitu ya tujuan kayak free talk ini kan biar kalian biar gak terlalu banyak mewe mewe di itu Fafifu di sosmed gitu mempermalukan diri kalian perang dengan SD penting disini kan bisa ngobrol sama yang pemikirannya bisa dibilang bahasa walaupun enggak sih kalau kayak gini tuh walaupun kita enggak sharing sama mereka tapi kita lebih sehat aja kalau kita sharing sama mereka percuma gitu pasti di satu pihak enggak bakal ada yang mau kalah gitu enggak deh udah selesai enggak bakal selesai malah apalagi kalau dari mereka nya tuh jadi apa ya malah playing victim dan malah melebar kemana-mana gitu kayak yang tadi orang yang non-wota pas kita udah bawa golden lose malah bawa ham, bawa atu, pasti kayak gitu jadi jadinya bawa kemarin aja malah bawa arus manajemen mereka kan gue iya kan gue blok gitu padahal anjing sorry-sorry gue tadi liat argumen fan RRQ di FB ada, ada argumen ada, ada argumen ya intinya kan kalau lo berargumen disini kan istilahnya ada yang bales lah lo kalau argumen di luar nanti udah lo ngetik panjang-panjang eh dia nya enggak bales lagi habis tweet coba itu gimana bukanya kesel dikirimnya mau teks to itu mah kita ke orang kita ke mereka mereka hapus itu hapus apun enggak nge-block kita mereka tuh sama block tuyan tuh ada hit and run gitu udah jadi maksudnya tuh hit and run udah solusinya bagi mereka intinya cuma nyari marah-marahnya kalian Tensi Twitter miss ha kalau kalian punya that's what got twitter gitu iya marah-marah dulu bener-bener belakangan iya gitu makanya itu kalian kalau punya temen wota fans pah laki woti suruh sini aja denger gitu ya yang mendebagi X-member nggak mungkin ini saya sempat tau kan berkata JTS kan belum bisa space jadi nggak terkenal ini sebenernya asal lo tau tuh pacarnya haikal aja X-member tapi nggak mau gue undang soalnya banyak fan-rerenti disini ya kal ya ya diam dia diam takut dia takut ke spill kok marah-marah ini ini masih 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 live nggak sih sorum nggak sih Henan masih dari tadi masih 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 tadi udah mati iya yaudah ini ada mau dilanjut nggak ngabs kayaknya kelamaan ngomong dikit ngomong dikit selaman sih live-nya udahan recordnya udahan tapi kita tetap ngobrolin ini atau mau ngobrolin hal lain aja nggak apa-apa oke yaudah mending mending disini aja pindah ribet san ya nanya doang penutupan aku ngomong kayak yaudah tutup dulu penutupan atau ada bahasan terlahir nih breki mau ngomong gue mau ngomong dikit aja salahnya kadang bukan salah sih gue nggak ngejudge gue cuma mau speak up dikit kadang salahnya orang debat tuh dia cuma pengen menang gitu loh pengen menang sama argumennya padahal kalau debat tuh yang penting ketemu jalan terakhirnya gitu loh ketemu jalan lurusnya orang debat tuh mikirnya apa-apa harus menang harus menang padahal yang dibikirin tuh kalau mau debat ketemu men ketemu jawabannya gitu loh ketemu hal positifnya aja sih yang mau gue bilang sisa sih berdebat kan mencari tujuan agar kita setuju karena kita tidak setuju gitu sulit sulit kalau bisa ditebatin buat memenangin diri mas sulit juga ya nggak nggak canda udah udah tutup aja koknya nggak nggak makin makin ngalor hidul udah aja tutup 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 aja oke temen-temen ini mah formalitas aja ya ya temen-temen terima kasih nggak ada gue mau ala-ala member males cringe jadi jadi guess ya terima kasih ya guess ya soal ininya soal apa sih soal waktunya yang udah mau denger yang udah mau ngasih dapat gitu mungkin mungkin bakal ada rangkuman juga dari salah satu temen kita yang udah gue suruh bikin rangkuman jadi makasih banget nih yang udah nyempatin waktu dan malam minggunya ya gue tau sih kalian jombo gak bakal dimana-mana iya oh gitu bang makasih semua selamat malam selamat beristirahat dadah malam malam